Intro Taukah bahan saudara dorang semua Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Inggris Dimulai pertama kali dari Maluku Selain itu pahlawan asal Maluku Yani Thomas Matulesi Adalah salah seorang yang pernah mengembang tugas Sebagai tentara Inggris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan kali ini catatan KJB Akan membahas sedikit tentang beberapa fakta sejarah Antara Maluku dan Inggris Namun sebelum lanjut Seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat dorang yang belum subscribe Agar katolong bisa terus saling berbagi informasi menarik Tentang Maluku Sub indo by broth3rmax Bangsa Inggris tercatat sempat menguasai Indonesia Menggantikan Belanda Inggris berkuasa di abad ke-18 Namun sebelum itu Pedagang Inggris sebenarnya sudah ada di Indonesia Dikutip dari sejarah Indonesia modern Karangan McRickless Perhatian bangsa Inggris kepada Indonesia Sudah dimulai ketika penjelajah mereka Yang bernama Francis Drake Mengunjungi Ternate pada tahun 1579 Francis Drake merupakan orang Inggris pertama Yang mengunjungi Indonesia Pelayaran ini menjadi titik mula Hubungan antara Inggris dan Indonesia Yang terjalin lebih dari 400 tahun sampai sekarang Kunjungan Francis Drake ke Ternate Persisnya pada tanggal 3 November Di tahun 1579 Ia disambut oleh Sultan Bapula Yang mana merupakan penguasa Ternate saat itu Francis Drake dan kelompoknya Datang dari Australia Dengan 5 kapal Salah satunya adalah kapal legendaris Yani Golden King Kepada Sultan Bapula Drak menyatakan kedatangannya Hanya untuk berdagang semata Ia mengungkapkan ketidaksukaannya Terhadap orang Portugis Maupun orang Spanyol Serta ia menceritakan situasi terakhir Di Eropa Sultan Bapula Menerima tamunya dengan gembira Dan menjamu mereka Di Istana Kesultanan Ternate Pertemuan mereka ini Merupakan embrioh hubungan diplomatik Antara Indonesia dan Inggris Yang pertama di Nusantara Dalam perjalanan sejarah kota Ambon Tercatat bahwa Ambon Pernah berada di bawah Pemerintahan Britania Raya Pada tanggal 17 Februari Di tahun 1796 VOC menyerah kepada Laksamana Britania Raya Yani Peter Ramir Sehingga kota Ambon Menjadi bagian dari wilayah Britania Raya Britania Raya Raya memerintah di kota Ambon Sampai tahun 1803 Britania Raya sendiri Adalah negara berdaulat Mencakup Inggris Skotlandia Wallis Dan Irlandia Utara Tetapi Skotlandia Wallis Dan Irlandia Utara Memiliki pemerintahan sendiri Situs resmi Perdana Menteri Britania Raya Menggunakan istilah Negara dalam negara Untuk menggambarkan Britania Raya Dalam sebuah blog Berjudul Taliabu Suku Mange Sejarah singkat Oleh Helika Mansur Dijelaskan bahwa Di Maluku Utara Persisnya di Kepulauan Sula Dan tepatnya di Pulau Taliabu Ada sebuah kampung Yang bernama Kampung London Kampung tersebut Dibuat oleh orang Inggris Yang sekarang ini Disebut Kampung Gela Dulunya ada sebuah patung Yang dibangun oleh Inggris Di bagian belakang kampung tersebut Namun saat ini Entah bagaimana Sudah tidak ada lagi Selain itu Salah satu jejak bangsa Inggris Di daerah ini Yang masih berbekas Yaitu bahasa yang selalu dipakai oleh orang Mange Yaitu banana Yang artinya pisang Dan sugar Yang artinya gula Yang mana bahasa tersebut Sudah menjadi bahasa daerah setempat Terima kasih telah menonton! Harumnya buah pala Di Kepulauan Banda Memikat bangsa asing Untuk berdagang dan meraup untung Di pasar dunia Pada abad ke-17 Buah pala pada zaman itu Digunakan sebagai bumbu Sekaligus pengawet makanan Harganya lebih mahal dari emas Masyarakat Banda yang ramah Menyambut datangnya bangsa Arab Cina India Dan tentunya Eropa Yang datang membeli pala Sampai akhirnya Ketika berdagang saja tak cukup Belanda melakukan monopoli Tak diterima Belanda membantai masyarakat Banda asli Buat Belanda Apapun dilakukan Demi pala Termasuk melawan sekutunya Sendiri dari Eropa Yani bangsa Inggris Belanda boleh saja berteman Dengan Inggris di Eropa Untuk melawan Spanyol dan Portugis Tetapi di Asia Mereka adalah kompetitor Bangsa Inggris Yang tak kuat menahan godaan Pala terbaik dunia tersebut Sempat mencoba mengambil Ali kepelawan Banda Dari Belanda Strateginya saat itu Menjatuhkan jangkar Dan membangun markas mereka Di Pulau Run Sebab pulau besar Seperti Banda Neira dan Lontor Sudah dikuasai oleh Belanda Dan dijaga ketat Dengan 12 benteng mereka Yang berdiri kokoh Dengan ukuran pulau Yang begitu kecil Dibangun 12 benteng Hal itu membuktikan Bahwa Banda Neira Waktu itu Sangat penting Bagi Belanda Mati-matian Belanda Dan Inggris Berperang untuk Menguasai perdagangan dunia Terhitung dari tahun 1652 Sampai tahun 1654 Perang pertama dilakukan Dan perang kedua Dimulai dari tahun 1665 Hingga akhirnya Pada tanggal 31 Juli Di tahun 1667 Traktat Breda Dikeluarkan untuk Memberi solusi damai Dari perang-perang tersebut Salah satu butir perjanjian ini Berisi tentang Ditukarnya Pulau Run Dari Banda Neira Dengan sebuah kota Di bagian New York Amerika Serikat Yang kala itu Bernama New Netherland Dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda Kala itu New Netherland Sendiri saat ini Telah berkembang Menjadi salah satu kota Paling produktif Di dunia Dengan nama yang sudah Berganti Menjadi Manhattan City Dalam kesempatan tersebut Komisioner Inggris Yanni Denzil Hollis Dan Hendrik Coventry Menawarkan untuk Mengembalikan New Netherland Untuk ditukar dengan Pabrik gula mereka Di pantai Suriname Yang telah diambil Alih oleh Abraham Crinson Pada awal tahun 1667 Namun pihak Belanda Menolak Karena di Hindia Belanda Pihak Belanda Telah mengamankan Monopoli Pala Dengan memaksa Inggris Untuk menyerahkan Klaim mereka Atas Pulau Run Yang paling terpencil Dari kepulauan Banda Hal ini menandakan Bahwa betapa penting Setiap tapak tanah Yang berada di Kepulauan Banda Benar-benar memiliki Nilai yang tinggi Sehingga memacu Banyak peperangan Untuk saling merebut Pengaruh dan hegemoni Di atas tanah Kepulauan Banda ini Pada tahun 1779 Sultan Jamaluddin Yang di Raja Tidore Ditangkap oleh VOC Kemudian diasingkan Ke Batavia Peristiwa itu Menyebabkan Kemarahan Rakyat Tidore Maka berkobarlah Perlawanan terhadap VOC Di bawah pimpinan Sultan Nuku Yang di putra Sultan Jamaluddin Sultan Nuku Meniru siasat Yang sering digunakan Oleh Belanda Yaitu siasat Mengadu Domba Sultan Nuku Pun menjalankan Siasat tersebut Ia mengadu Domba bangsa Inggris dan Belanda Sultan Nuku Menghasut orang-orang Inggris Agar mengusir Orang-orang Belanda Di tahun 1783 Pasukan Sultan Nuku Dengan armada Kora-kora yang kuat Menyerang Belanda Di Halmahera Delapan tahun Kemudian Dengan persiapan Yang matang Sultan Nuku Kembali melancarkan Serangan terhadap Belanda Di Benteng Ternate Serangan ini Membuat pasukan Belanda Kalang kabut Dan akhirnya Menyerah Setelah berhasil Menaklukkan Belanda Sultan Nuku Segera berbalik Arah Untuk Menggempur Orang-orang Inggris Ternyata Politik adu Domba Belanda Yang dipakai Sultan Nuku Ibarat senjata Makan Tuan Atas kehebatan Sultan Nuku Inilah Sampai-sampai Orang-orang Inggris Menyapa Beliau Dengan sebutan The Lord Of Fortune Tidak Tidak Ketika Inggris kembali menjadi penguasa tunggal di Maluku, rakyat diatur dalam suasana kebebasan. Inggris belajar atas kesalahan mereka di masa lalu. Juga melihat kebijakan pemerintahan Belanda sebelumnya yang berhasil menyulut reaksi rakyat untuk melawan. Dalam pemerintahan baru Inggris di Maluku ini, dinilai baik oleh semua kalangan. Rakyat tidak merasa adanya tekanan dari penguasa lama yang kembali tersebut. Hal itu dirasakan juga oleh Thomas Matulesi dan teman-teman seperjuangannya. Ketika Inggris mengumumkan penarikan pemuda-pemuda Maluku untuk menjadi bagian dari kesatuan militer mereka, Thomas Matulesi dan teman-temannya segera mendaftar. Sedikitpun mereka tidak ragu menjadi bagian dari barisan bangsa asing tersebut. Alasan kuat yang membuat Thomas Matulesi memilih bergabung adalah tugas tentara rakyat itu yang dibentuk untuk menjaga wilayah kekuasaan Inggris dari pihak luar atau secara tidak langsung juga turut menjaga rakyat Maluku. Selain itu, tidak seperti Belanda yang mengirim tentara rakyat ke Batavia, tetapi Inggris akan menempatkan mereka di Ambon. Ada syarat-syarat tertentu agar dapat lolos seleksi tentara rakyat. Dua di antaranya adalah tes kesehatan dan uji kemampuan fisik. Setelah seluruh proses selesai dilakukan, terpilihlah 500 orang termasuk Thomas Matulesi. Mereka dibayar cukup tinggi dan bertempat tinggal di asrama militer di Ambon. Tidak lupa para perwiranya diberi seragam yang baik. Latihan berperang, pendaratan di berbagai pantai berombak berpasir putih hingga berkarang adalah latihan-latihan yang sungguh dipersiapkan untuk menangkis dan menyerang musuh. Tentara Inggris cukup baik melatih para perwira baru ini. Berbagai macam pelatihan menggunakan senjata api dipelajari selama berada di sana. Oleh karena perang yang masih terus berkecamuk antara Inggris dan Perancis di Bantu Belanda, pemerintahan di Maluku selalu dalam kondisi siaga. Setelah dirasa siap, Thomas Matulesi dan para perwira lain disebar ke pulau-pulau di seluruh negeri. Selama pelatihan, Thomas Matulesi menunjukkan keterampilan, kecakapan, dan kemampuan memimpin melebihi teman-temannya yang lain. Ia pun cepat mendapat promosi dan dipercaya menjadi pimpinan bagi angkatannya. Kurang lebih Thomas Matulesi berkarir di militer Inggris selama tujuh tahun. Pangkat terakhir yang diterimanya adalah Sersan Mayor. Namun pada 19 Agustus di tahun 1816, karir militer Thomas Matulesi berakhir. Hasil peperangan di Eropa memaksa bangsa Inggris harus menyerahkan kembali Indonesia ke tangan Belanda. Kali ini ada perjanjian internasional yang ditanda tangani, yaitu Traktat London, sehingga Inggris tidak mungkin kembali menguasai Indonesia. Pada tanggal 18 Maret di tahun 1817, Kesatuan Ambon dikumpulkan oleh pimpinan militer Inggris. Mereka menjelaskan situasi yang sedang dihadapi kepada Thomas Matulesi dan kawan-kawannya. Sampai tiba waktunya, mereka akan tetap berada pada kesatuan. Dan tugas terakhir yang harus dijalankan adalah menyambut rombongan orang-orang Belanda di Benteng Victoria. Sebelum Inggris angkat kaki dari Tanah Maluku, Kesatuan Ambon dikumpulkan di pusat kota Ambon. Para pembesar militer Inggris mengadakan upacara pembebasan dengan disaksikan ratusan rakyat, pejabat Belanda, dan sisa pejabat Inggris yang masih bertahan. Thomas Matulesi dan anggota kesatuannya diberi surat bebas. Status sosial mereka pun berubah menjadi borgor yang berarti mereka kebal terhadap kebijakan kerja paksa Belanda serta diberi banyak kemudahan dalam menjalani hidup. Upacara pembebasan itu diakhiri dengan pesta meriah yang mengundang seluruh masyarakat yang tinggal di Ambon. Mereka menari, bernyanyi, dan saling bercerita dalam suasana yang riang gembira. Dengan berakhirnya hari, berarti tuntas sudah tugas Thomas Matulesi dan Kesatuan Ambon sebagai bagian dari penjaga keamanan di Maluku. Namun pengalaman Thomas Matulesi dalam kesatuan militer Inggris itu berdampak besar di kemudian hari. Ia dan teman-temannya mampu menerapkan pelajaran yang mereka dapatkan saat memimpin rakyat Maluku berperang melawan Belanda. Dalam perjuangan menentang Belanda Thomas Matulesi mampu menggalang persatuan dengan kerajaan Ternati dan Tidore raja-raja di Bali, Sulawesi bahkan sampai jauh ke Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinannya rakyat Saparua akhirnya berhasil merebut Benteng Dostede. Tentara Belanda yang ada dalam benteng itu semuanya tewas termasuk Residen van der Berg. Pasukan Belanda yang dikirim kemudian untuk merebut kembali benteng itu juga dihancurkan oleh pasukan Thomas Matulesi. Alhasil, selama 3 bulan benteng tersebut berhasil dikuasai oleh pasukan Thomas Matulesi. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern. Pasukannya akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Di sebuah rumah di Sirisori Thomas Matulesi berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya ia dibawa ke Ambon. Di sana beberapa kali ia dibujuk agar bersedia bekerjasama dengan pemerintah Belanda namun selalu ditolaknya. Thomas Matulesi dan para tokoh pejuang lainnya mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan. Persisnya pada tanggal 16 Desember di tahun 1817. 1817. Tentang beberapa fakta sejarah antara Maluku dan Inggris. Lebih dan kurangnya Beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!